perum korpri di penajam perumahan sih banyak di penajam tapi yang bikin rumit dan bikin nyasar ya cuma ini letaknya sih enggak jauh dari kilo 9 kantor bupati di sebelah selatan kantor polisi dan searah dengan jalan menuju ke rumah sakit Ratu Haji Putri Botong masuknya sekitar 200 meteran lah kebetulan jalan ini juga searah kalau kalian mau ke jembatan sesumpuh yang waktu itu tapi kita kesini dulu perumahan korpri coba lihat betapa spiralnya tempat ini sebenarnya bisa kearah mana saja dan tembus kemana-mana sampai kadang kita lupa jalan pulang kalau kita lihat dari namanya perumahan ini tempatnya para pegawai yang bekerja di sekitaran penajam raya berbagai macam pegawai ada disini kalau nggak percaya tanya aja sendiri satu-satu jumlah keseluruhan kurang lebih sekitar empat ratusan rumah yang ada di dalamnya belum sama yang masih hutan kosong dan rusak karena enggak ditinggali mungkin sebagian mereka punya tanah disini hanya untuk kepunyaan dan investasi jangka panjang bisa buat anak cucu dan cicitnya mendatang namun yang sudah dibangun dan ditinggali juga banyak disini Oh ya satu keunikan yang ada di dalam sini yaitu bentuknya enggak seperti perumahan pada umumnya untuk kamu yang baru masuk sini kerja mengantar paket atau mengantar makanan dan ketemu sama dia hati-hati selain jalannya sama semua bloknya juga tidak beraturan karena jalan ini tembus kesini jalan ini tembus kesini lagi aduh ngomong-ngomong aku tadi lewat mana ya hmm kesini atau kesini nah kan apa aku bilang nyasa ranjing aduh kalau mau aman tanya aja bersama Mas Yudi sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas hal menarik lainnya di penajam salam dari kami Hai anak pasir utara penajam